Intro Damaikan Hati, Sejukkan Jiwa 107,7 FM Radio Suara Nabawi, Pasuruan selamat menikmati 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 karena itu menikmati 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 selamat menikmati yang tidak menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati setelah setelah harus untuk menikmati sehingga ketualan yang kedua dia memberi nama kepada aku ju'la ju'la itu khunfasa kalau bahasa sekarang apa? kelelawar kemudian yang ketiga dia tidak mengajarkan kepada aku satu huruf saja dari Al-Quran tidak diajarkan kepada aku akhirnya Sayyidina Umar nolai kepada ayahnya kamu datang kepada aku mengadu daripada durhakanya anak kamu padahal kamu sudah durhaka atau tidak berbuat baik kepada anak kamu sebelum anak kamu tidak berbuat baik kepada kamu dan kamu telah berbuat jelek kepada dia sebelum anak kamu berbuat jelek kepada kamu ala potongan yang gini menggun diwi durhaka sebelum anakmu durhaka kamu berbuat jelek sebelum anak kamu berbuat jelek ini menunjukkan bahwa orang tua itu juga ada kewajiban orang tua itu juga ada kewajiban untuk berbuat baik untuk memberi pendidikan yang baik kepada anaknya karena itu nanti di hari kiamat itu semua para apa orang semuanya ketika dimasukkan surga ketika orang tuanya juga dimasukkan surga diantara mereka anak-anak mereka atau istri mereka protes sama Allah SWT protes kepada Allah SWT ya Allah jangan masukkan orang tuaku ke dalam surga karena beliau karena mereka ya Allah aku tidak mengetahui pendidikan agama karena mereka ya Allah aku tidak mendapatkan makanan yang halal padahal orang tuaku mencari riski dari jalan yang mana aku tidak tahu tahu-tahu dikasihkan kepada aku jangan kau masukkan surga ya Allah aku tidak tahu pendidikan agama aku tidak tahu sholat tidak tahu puasa karena orang tuaku ya Allah kan penyebabnya dia karena itu ya Allah jangan masukkan dia ke surga ditarik yang asalnya harus masuk surga lemparkan bareng-bareng ke neraka bersama anaknya karena itu orang tua juga ada kewajiban terhadap anaknya untuk berbuat baik sebelum anak itu diwajibkan berbuat baik atau berbakti kepada orang tuanya kalau ingin menjadi ingin punya anak yang bakti ingin punya anak yang berhasil ya tentunya mulai kecil ya anak itu bisa dibuat apapun bodoh amik disamakan seperti apa pelukis di hadapan kertas kanvas mau dijadikan apapun itu kertas kanvas oleh pelukis akan jadi seperti seandainya mau dilukis rumah jadi rumah dilukis pegunungan jadi pegunungan dilukis laut akan jadi laut orang tua juga sama orang tua itu akan menjadikan anak jadi apa insya Allah akan jadi tergantung daripada pendidikan orang tua kepada anak mau dijadikan anaknya anak yang soleh anak seorang jadi orang alim ya mulai kecil kasih pendidikan agama dididik setelah itu agak dewasa masukkan madrasah masukkan pondok kemudian terus dikontrol anaknya akan jadi alim oh anaknya ingin jadi dokter ya mulai kecil dikasih pendidikan supaya sampai jadi dokter dan seterusnya itu tugas bagi apa orang tua anak akan bisa jadi apapun tergantung daripada orang tua hal ini yang rahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini insya Allah akan menjadi penutupan sementara insya Allah akan dibuka lagi setelah ramadhan karena itu sebagai penutupan karena kita sekarang sudah masukin bulan apa syaban sudah mendekati daripada bulan ramadhan nabi itu kalau sudah mendekati ramadhan mulai bulan rojab itu sudah banyak persiapan untuk ramadhan untuk menyambut datangnya ramadhan disambut dengan doa disambut dengan banyak amal meningkatkan amal itu nabi apalagi kita karena itu dikatakan bahwa nabi ketika mau masukin bulan rojab nabi selalu berdoa Allahumma bariklana fi rojab wa syaban wabalihna ramadhan itu sudah dimulai sama nabi kenapa menyambut daripada bulan ramadhan katakan ya Allah berilah berilah keberkahan kepada kami di bulan rojab dan syaban dan sampikkan kami kepada bulan ramadhan intinya apa menyambut bulan ramadhan karena itu dikatakan sebagian mengatakan syahru rojab syahru zari bulan rojab itu bulan menanam tanam bibit syahru syaban syahru sagizari kalau bulan syaban itu bulan mengairi merawat daripada bibit tadi disirami dirawat dijaga daripada kotoran bulan ramadhan syahru ramadhan syahru hasad zari bulan ramadhan bulan panennya daripada bibit yang kamu tanam tadi artinya bulan syabat bulan rojab kita sudah mulai untuk meningkatkan amal kita yang biasa shalat jamaahnya kurang tertib ayo dibiasakan shalat berjamaah yang biasanya al-qurannya tidak pernah dipegang tidak pernah dibaca mulai dibaca yang biasanya kurang bersedekah sedekah yang kurang berbuat baik berbuat baik kemudian bulan syaban dirapikan lebih diperketat oh kemarin shalat jamaah itu yang banyak telat itu shalat subuh ayo mulai sekarang tidak boleh telat untuk shalat subuhnya oh biasanya ketika bulan rojab waktu itu kurang dalam baca al-qurannya ayo ditertibkan lagi untuk baca al-qurannya di bulan syaban dirawat ibadahnya tadi yang dia lakukan dirawat sampai akhirnya masuk bulan ramadhan sudah terbiasa dia untuk melakukan ibadah sudah terbiasa dia melakukan ibadah akhirnya apa jadinya apa panen panen apa panen daripada pahala yang kita lakukan karena di bulan ramadhan itu Allah sangat murah terhadap hambanya Allah mengampuni dosa Allah memberikan rahmat Allah juga memberikan pahala pelipat gandaan daripada pahala terus gitu nah ini dianggap panen keluar bulan ramadhan dia mendapatkan pahala yang sangat banyak dosa sudah dihapus akhirnya menjadi orang yang benar-benar berhari raya nah karena itu bulan syaban ini apa sih yang harus kita perbanyak di bulan syaban ini selain kita banyak berbuat amal banyak berbuat baik kita juga dihancurkan untuk banyak-banyak untuk membaca salawat kepada Nabi banyak-banyak membaca salawat kepada Nabi s.a.w dalam sebuah hadis dikatakan syahru syaban syahri katanya Nabi bulan syaban itu adalah bulanku artinya apa bulan salawat kepada Nabi loh kenapa sih kok bulan syaban ternyata memang diturunkannya ayat yang memerintahkan orang-orang yang beriman untuk bersalawat kepada Nabi ayat perintah salawat itu turunnya di bulan syaban perintah perintah untuk salawat itu di bulan apa turunnya di bulan syaban turunnya di bulan syaban karena itu kita diancurkan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi s.a.w fadilah salawat waduh banyak fadilah salawat pertama fadilah salawat ketika kita bersalat kepada Nabi Nabi akan menjawab salawat kita Nabi akan menjawab harus yakin kita Nabi s.a.w bersabda tidak ada seorang muslim yang bersalam kepada aku kecuali Allah akan mengembalikan rohku kepada jasadku sehingga aku menjawab daripada salamnya dijawab sama Nabi assalamu alaikum ya Rasulullah dijawab sama Nabi tapi kita saja tidak tahu karena terlalu jauh terlalu banyak apa tirai yang menutupi hati kita sehingga kita tidak bisa mendengar kalau zaman dahulu banyak orang-orang yang menyaksikan langsung mendengar jawaban dari Nabi diantaranya ada diceritakan Syekh Ali Ali Khali Ghassam itu di Hadramud dia Syekh Ali Khali Ghassam ini ketika setiap kali sholat kan dalam sholat kan ada tasyahud akhir itu attahiyyatul mubarakatuh salawatu tayyibatulillah assalamualaika ayyuhan nabi salam kemana Nabi kan assalamualaika ayyuhan nabi itu setiap kali dibaca assalamualaika ayyuhan nabi langsung mendapatkan jawaban dari Nabi wa'alaikassalam ya Syekh ini jawaban bukan hanya didengar oleh Syekh Ali Khali Ghassam ini bukan hanya dia yang mendengarkan tapi para jamaah yang ikut berjamaah dengan dia para makmum yang ikut berjamaah dengan dia dia mendengar semuanya jawaban daripada Nabi wa'alaikassalam ya Syekh karena itu di zaman beliau berbondong-bondong banyak orang datang ingin sholat berjamaah dengan ini Habib kenapa karena ingin mendengarkan jawaban dari Nabi tadi loh itu semuanya kita dijawab tapi kita aja gak mendengar jadi setiap kita salam karena itu kalau hadir maulid hadir acara-acara salawatan harus kita pakai adab kenapa Nabi juga menjawab salam kita assalamualaikum ambil rokokan kadang-kadang ambil telonjuran sikili ambil ngakak-ngakak salam kita salawat kita itu dijawab oleh Nabi itu diantara fadilah dari para salawat kemudian ketika kita bersalawat tentunya Allah akan menjawab salawat kita dengan 10 kali salawat dari Allah subhanahu wa ta'ala man salla aliyah maratan sallallahu biha asyrah barang siapa yang bersalawat kepada aku satu kali saja Allah akan menjawab salawatnya 10 kali salawat salawat Allah kepada hambanya apa istighfarnya ampunannya maghfirahnya ampunannya kemudian rahmatnya kemudian inayahnya perhatiannya akan diberikan kepada orang tadi 10 kali balasannya satu kali salawat kemudian kemudian orang yang bersalawat kepada nabi sallallahu dikatakan dalam hadis nabi sallallahu man salla aliyah gaidan gufirallahu gabla yagum barang siapa yang bersalawat kepada aku dalam keadaan duduk maka akan diampuni baginya dosa sebelum dia berdiri salawat ketika duduk sebelum berdiri sudah diampuni dosanya salawat sambil berdiri sebelum duduk sudah diampuni dosanya barang siapa yang bersalawat kepada aku dalam keadaan tidur miring maka akan diampuni dosanya sebelum dia duduk ini adalah apa ini faldillah diantara faldillah dari berasalawat kepada nabi padahal enteng ya sebetulnya gak ada beban loh kita ketika bersalawat ketika bertikir gak ada beban ketika kita istighfar gak ada beban sebetulnya gak tau kadang-kadang kok sulit sambil bekerja sambil bersalawat bisa sebetulnya sambil jaga tukuh sambil bersalawat bisa sambil dia berjalan sambil dia mengendarai kendaraan sambil bersalawat bisa mampu sebetulnya tapi subhanallah memang setan gak mau kita untuk ingat kepada Allah banyak aja kadang-kadang diajak khoyal diajak mikir kadang-kadang mikirnya gak tau arahnya kemana kadang-kadang dia melakukan pekerjaan kadang-kadang gak ada gak ada faedahnya padahal salawat ini satu kali sudah bisa mendapatkan pahala seperti itu juga sama istighfar atau dikir yang lainnya sampai pernah ada satu cerita ini cerita mungkin pernah kita dengerkan berkali-kali mungkin ada seorang lelaki sufyan as-sawri ketika melihat seorang lelaki tadi ketika dalam keadaan tawaf 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 itu ada dikirnya sendiri-sendiri ketika dihajar aswad ada dikirnya ada doanya ketika di pintu ka'bah ada doanya ketika di multazam ketika apa di mizab ada doanya antara hijjir yamani dengan hijjir iragi ada doanya walhasil disitu ada beberapa doa yang dibaca ketika tawaf tapi ini orang dilihat sama sufyan as-sawri kok selalu dia itu yang dibaca hanya sholawat padahal ada dikir talbiya itu labbek Allahumma labbek ketika tawaf berhenti kenapa? karena ada dikir-dikir khusus ketika tawaf ini orang enggak dilihat sama sufyan as-sawri yang dibaca hanya sholawat sholawat muter itu yang diperbanyak sholawat disitu apa yang terjadi? apa sih yang kau membaca? apakah hanya sholawat? iya sholawat yang aku baca hanya sholawat lu kenapa? sebetulnya orang tadi enggak mau terus serang tapi karena yang tanya sufyan as-sawri karena saat itu dia orang yang terpandang orang yang alim akhirnya yaudah karena engkau yang bertanya aku akan menjawab pernah suatu saat terjadi kepada aku dan orang tuaku aku berangkat haji ketika di tengah perjalanan ternyata orang tuaku jatuh sakit akhirnya kita berhenti berhenti satu tempat ternyata orang tuaku saat itu meninggal 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 tapi anehnya ketika di dalam rumah tempat kita menginap orang tuaku itu meninggal dalam keadaan yang tidak wajar beribadannya jadi hitam semuanya kosong padahal bukan kebakaran kosong akhirnya si anak tadi itu aku jadi sedih katanya aku mau panggil orang-orang untuk apa ini merawat daripada jenazah ini yaitu memandikan mengkavani mengsholati dan menguburkan tapi aku masih mikir ini malu saya orang tuaku kok keadaannya seperti ini tutup dia dalam keadaan mikir dia sedih sampai akhirnya ketiduran akhirnya saat itu aku ketiduran di saat aku ketiduran aku melihat sosok orang yang dari kejauhan selalu sampai mendekat kepada orang tuaku dia dalam keadaan besi dalam keadaan terang benerang pakainya putih-putih mendekati orang tuaku aku melihat dari kejauhan orang tuaku dibuka kemudian setelah itu diusap dari kepalanya sampai kakinya saya tutup lagi akhirnya ketika aku melihat seperti itu aku mendekat kepada orang tuaku aku lihat ternyata orang tuaku yang asalnya wajahnya gelap semua badannya jadi gelap jadi gosong dari itu berubah jadi terang berubah jadi putih bersih aku ingin bertanya siapa itu orang yang melakukan kebaikan kepada orang tuaku aku lari menghampiri dari orang tersebut ketika aku mendekat kepada dia aku tanya siapa engkau kata sih anaknya tadi dalam mimpinya ini akhirnya dia mengatakan tidakkah engkau mengetahui aku aku Muhammad Rasulullah aku Nabi Muhammad tahukah kamu orang tuamu memang saat hidupnya mungkin banyak kesalahan yang dia lakukan tapi dia tidak ada henti-hentinya bersalahat kepada aku lisannya selalu basah berdikir bersalahat kepada aku tidak ada henti-hentinya untuk melakukan salawat karena itu aku sudah berjanji bahwa siapa yang memperbanyak salawat kepada aku aku akan menjadi penolongnya nanti di hari kiamat karena itu aku melakukan seperti ini hanya sudah bangun dari tidur ternyata dibuka orang tuanya jadi putih bukan hanya mimpi saja ternyata sudah dilihat kepastiannya orang tuanya memang berubah nah ini diantara Fatillah dari para salawat bukan berarti oh kalau gitu saya banyak dosa saja tapi banyak salawat ya enggak ya bukan itu artinya tapi disini Fatillah salawat akan memberikan pertolongan kepada orang yang banyak bersalawat akan disyafaati oleh Nabi disyafaati sebelum dia dikubur ini apalagi nanti di hari kiamat Nabi akan selalu memberi syafaat pertolongan kepada orang yang banyak bersalawat kepada Nabi kemudian selain kita memperbanyak salawat di bulan syaban itu ada juga satu malam yang dikatakan malam nisif syaban disitu Allah mengampuni daripada dosanya Allah mengabulkan daripada doa hambanya bahkan disitu dalam hadis Nabi SAW dikatakan ada lima malam yang tidak ditolak doa daripada seorang hamba tidak akan ditolak pertama awal pertama daripada bulan rajab sudah berlalu kemudian kemudian Laylatal Jum'at malam Jum'at ini setiap minggunya malam Jum'at jika ada seorang hamba berdoa di malam hari maka Allah akan mengabulkannya tidak ditolak doa hamba kemudian yang kelima yaitu Lailah Nisif ampunan dari Allah SWT siapa mereka diantaranya kecuali tidak diampuni oleh Allah SWT yaitu apa dukun-dukun dukun itu dia yaitu orang-orang yang memberi kabar apa yang akan terjadi dengan lewat setan atau lewat apa itu tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah SWT kecuali dia sebelum malam itu dia bertobat kepada Allah SWT atau tukang sihir santet ya tukang santet tukang sihir tidak akan mendapatkan ampunan Allah ini atau orang yang berselisih orang yang tidak berseteru orang yang apa ini tidak saling menyapa saling bermusuhan orang yang saling bermusuhan ini tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah SWT kecuali saling memaafkan sebelumnya atau orang yang selalu minum minuman keras tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah SWT aw'akli walideh atau orang yang durhaka kepada kedua orang tua ini juga tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah SWT padahal Allah akan mengampuni dosa orang-orang yang orang-orang Islam di saat itu di malam itu juga ada tambahan dari hadis yang lain itu tidak tidak akan tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah SWT itu orang yang selalu mengadu domba orang yang bunuh diri orang yang memutus tali persaudaraan ini bahaya orang yang memutus tali persaudaraan antara keluarga tidak menyapa orang tua dengan anaknya tidak menyapa ini bahaya walaupun dia ahli ibadah walaupun dia ahli ibadah sampai dikatakan orang yang memutus tali persaudaraan itu akan dilaknat oleh Allah SWT walaupun dia meninggal di tengah-tengah Ka'bah mati di tengah Ka'bah kalau sekarang kan ada orang meninggal di masjid sudah heboh mati di masjid bukan ketentuan sebetulnya bukan kepastian dia menjadi orang selamat mati di masjid dikebui boleh nyolong bodoh artinya apa meninggal dalam keadaan baik ini meninggal di tengah-tengah Ka'bah masuk Ka'bah saja sulitnya seperti itu tidak mungkin kita akan bisa masuk kecuali kita jadi presiden dulu ini meninggal di tengah Ka'bah tetap dapatlah anak dari Allah SWT kenapa kauti urrahim karena dia memutus tali persaudaraan karena itu sebelum ini kita harus saling memaafkan kemudian musbil izar ini hati-hati musbil izar ini apa orang yang sarungnya di bawah atau pakaiannya di bawah telapak di bawah mata kaki karena zaman dahulu itu orang-orang kafir kuresh itu tanda-tanda mereka itu sombong membangga-bangkakan dirinya atau hartanya pakaiannya itu sampai nyapu tanah terlalu panjang kainnya lebih bisa beli kain yang lebih sombong sebetulnya mereka memanjangkan pakaiannya sampai di bawah mata kaki karena sombong berarti intinya apa Allah melarang pakaian seseorang di bawah mata kaki karena apa takaburan karena sombong berarti intinya karena sombong bukan berarti oh kalau seandainya di bawah lutut pakaiannya atau di atas mata kaki oh berarti dia orang baik walaupun sombong ya tidak intinya karena sombongnya kadang-kadang ada orang di atas mata kaki di bawah lutut tapi sombong ambil uang tidak nyopo melaku tidak salam tapi sarungnya di bawah lutut seandainya ya bukan itu artinya musbil ijar artinya apa sarungnya di bawah mata kaki karena takaburan berarti tidak apa-apa kalau di bawah mata kaki tidak sombong ya bodohnya tidak boleh karena itu larangan itu termasuk orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah swt kemudian juga disitu dikatakan orang yang berbuat bid'ah juga orang-orang yang benci kepada sahabat ini tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah swt karena itu kita harus berusaha di bulan syaban ini untuk meningkatkan amal kita meningkatkan ibadah kita sehingga nanti masuki bulan ramadhan kita sudah terbiasa untuk melakukan amal perbuatan baik Syed Abdul Gadir Jailani mengatakan laylah nisif syaban ia afdolul layali pada laylatul gadar Syed Abdul Gadir Jailani mengatakan malam nisif syaban itu paling afdolnya malam setelah laylatul gadar kita kan berusaha untuk dapat laylatul gadar ramadhan ini malam nisif syaban itu paling afdolnya malam setelah laylatul gadar Syedna Ali sendiri ketika malam nisif syaban dia sudah jadikan waktu malam itu untuk ibadah tidak untuk yang lainnya Syedna Ali Ibn Abi Talib kemudian setelah bulan syaban kita masuk ke ramadhan itu adalah bulan bulan umatnya nabi bulan umatnya nabi maksudnya apa disitu panennya kita untuk apa pahala segala sesuatu Allah akan lipat gandakan pahala wajib dilipat gandakan 70 kali lipat pahala sunnah dianggup pahala wajib dan seterusnya intinya apa bulan ramadhan sampai dikatakan seandainya manusia ini tahu apa yang disediakan oleh Allah SWT di bulan ramadhan daripada keberkahan daripada anugrah yang diturunkan oleh Allah SWT mereka akan berkeinginan berangan-angan ramadhan bukan satu bulan tapi satu tahun semuanya dijadikan ramadhan kalau mereka tahu apa yang diberikan oleh Allah SWT daripada keberkahan ataupun anugrah kepada hambanya karena itu kita gunakan bulan syaban ini untuk banyak meningkatkan takwa kepada Allah meningkatkan amal kepada Allah lebih-lebih untuk banyak bersalawat kepada nabi kemudian bulan ramadhan kita gunakan untuk menikah melipatkan memperbanyak daripada ibadah kepada Allah SWT walaupun kita berhenti sementara majlisnya tapi di bulan ramadhan juga ada majlis ada majlis ilmu ada majlis tikir hadiri bukan berarti kita berhenti ya perai ya satu bulan lebih untuk supaya apa karena bulan ramadhan seharusnya lebih ditingkatkan tapi rutinitas biasanya berhenti kenapa? ya karena mereka yang ngajar ya kia ini ya habib ya ustadi mereka sibuk ibadah ini juga harus bergabung kepada mereka sama mereka untuk meningkatkan amal ibadah kepada Allah SWT permintaan dari surat Al-Fatihah kemudian ada pengumuman juga minggu besok minggu tanggal 7 Mei akan ada hall dari salah satu ulama yang ada di Basurwan pejuang Islam yang ada di Basurwan yaitu Al-Habib Alwi bin Segaf Bonagung itu hallnya hari minggu di pagi jam 9 atau jam 8 setengah 9 dimulai hall diturbahnya ke Bonagung kemudian setelah itu setelah luhur setelah di masjid sampingnya masjid Segaf pindah acara ke rumahnya yang ada di kauman di belakang masjid jamek acara maulid baca maulid Nabi SAW ya sampai selesai semua hadirin diundang jika tidak ada jika tidak ada apa kesibukan semuanya diundang kemudian permintaan Fatihah yang meninggal dunia Bapak Yazid Bapak Tamkin Haji Bustami Suhaimi Nahari Zaitun Ramaldin Afdhali Maitun Ibu Aliyam Khairut Tarsim Bapak Lasna Ibu Maidah Bapak Tahib Abdul Hadi Ibu Senarti yang sakit Muhammad Iklil Azman Saifullah Fitriyah Hadiyatul Faidah Himyatun Nur Hayati Ahmad Rifai Taimin Sukiyam Haji Maki Jumami Hanifah yang punya hajat Muhammad Idris Laylatul Badriyah Muhammad Fauzan Muhammad Taha Naim Ali Salih Aliyadi Ainis Salamah Hamidah Yang hamil Siti Maryam Laylatul Rahmah Yang baru lahir Maziyyatun Dadifah Yang lagi ujian Para semua Santri Sunniya Salafiyah Dan semuanya Mudah-mudahan Allah SWT Mengampuni Dosa Orang yang sudah Meninggal dunia Allah angkat Derajatnya Allah masukkan ke dalam Surganya Dan dengan sakit Mudah-mudahan Allah berikan Kesembuhan Sehat walafiat Panjang umur Kemudian yang punya hajat Mudah-mudahan Hajatnya yang baik Terkabul Kemudian yang hamil Mudah-mudahan Akan menjadi mudah Lahir Anaknya Ibu dan anaknya Jadi selamat Menjadi anak-anak yang Salih Anak yang baru lahir Mudah-mudahan Anaknya Jadikan anak yang Salih Dan yang Kilih ujian Mudah-mudahan Mendapatkan ilmu Yang bermanfaat Ini ada pengumuman Dua minggu yang lalu Ada yang kehilangan kunci Mobil Kunci mobil Toyota Tapi anehnya Tidak diambil Kok bisa melaku Mobilnya Kuncinya ada Disini Sudah dua minggu yang lalu Ya bagi yang kehilangan Harap berhubungan Dengan operator Sunsystem La ilaha illallah الموجود في كل زمان La ilaha illallah الموجود في كل زمان La ilaha illallah المعبود في كل مكان La ilaha illallah المذكر بكل لسان La ilaha illallah المعروف بالihsans La ilaha illallah الأمان الأمان من زوال الإيمان Al-Fatihah 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 Al-Fatihah